Saudara delapan parpol menolak sistem pemilu legislatif secara proporsional tertutup atau coblos partai. Sebelumnya, Ketua KPU melempar wacana pemilu legislatif pada 2024 mendatang kembali ke sistem proporsional tertutup. Sebanyak delapan pimpinan partai politik menggelar pertemuan di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Dari pertemuan itu, delapan parpol menolak tegas wacana sistem pemilu proporsional tertutup. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyebutkan dengan sistem proporsional tertutup tidak terwujud hubungan keterwakilan antara anggota legislatif dan rakyat yang diwakilinya. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan sistem proporsional tertutup membuat rakyat tidak tahu siapa yang menjadi wakilnya. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur. Jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kusing dalam karung. Terkait pertemuan 8 parpol, Sekjen PDI Perjuangan menyebutkan hal itu adalah wajar. Namun demikian, pihaknya tetap menghormati pertemuan 8 parpol tersebut. Sejauh ini, hanya PDI Perjuangan yang mendukung penggunaan sistem proporsional tertutup. PDI Perjuangan beralasan sistem tersebut akan membuat orang-orang yang berada di lembaga legislatif lebih berkualitas. Pasalnya, parpol akan memilih caleg berdasarkan kompetensi, bukan popularitas. Pertemuan-pertemuan itu kan bagus, sama dengan kami bertemu dengan rakyat. Itu hal yang biasa di dalam politik untuk saling bertemu. Ibu Ketua Umum juga, nah bedanya kalau Ibu Ketua Umum bertemu dengan para Ketua Umum itu tidak kemudian dalam pengertian untuk terbuka. Beliau banyak melakukan dialog untuk bangsa dan negara, itu justru dalam suasana yang kontemplatif. Itu yang membedakan. Tetapi pertemuan yang ada di Hotel Termawangsa, yaitu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi kita. Pro kontra muncul, pasca Ketua KPU melempar wacana pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup. Ketua KPU menegaskan, wacana tersebut hanya sebatas asumsi berdasarkan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kira-kira bisa diprediksi atau enggak putusan Mahkamah Konstitusi ke depan? Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi ya, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan, misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan menjadi tidak relevan, karena namanya enggak muncul lagi di surat suara dan enggak akan nyoklos lagi nama-nama calon. Yang akan dicoklos hanya tanda gambar partai politik sebagai peserta pemilu. Dari sembilan parpol di parlemen, hanya PD perjuangan yang mendukung sistem proporsional tertutup. Sementara delapan parpol lainnya menolak, pilek dengan sistem proporsional tertutup. Kita dari bawahan, dari bawah semua, ya seluruh anggota menghendaki terbuka. Ya kita menghendaki terbuka karena lebih banyak kemungkinan keterwakilan. Jadi, upamanya di suatu dapil ada enam calon dari partai, bisa mewakili ada yang perempuan, ada yang pemuda, ada yang ulama, ada yang buruh, ada yang petani. Jadi, kita melihat yang terbuka itu lebih membuka keterwakilan, lebih demokratis. Sementara itu, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebutkan permohonan uji materi terhadap sistem proporsional terbuka ke MK tidak tepat. Pasalnya, hal tersebut membawa MK ke ranah putusan politik yang seharusnya merupakan ranah DPR sebagai pembuat undang-undang. Proporsional tertutup bukan berarti tidak ada jual-beli, karena kita memindahkan saja lokus delikti dan tempus deliktinya. Lokusnya berpindah kepada internal. Sementara kalau dalam proporsional terbuka, ruang politik uang atau jual-beli suara terjadi di masyarakat karena melibatkan kontestasi caleg yang besar. Tetapi kalau partainya berkomitmen menjaga soliditas internal, menjaga etika politik agar caleg berkompetisi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, itu garda yang paling depan yang menjaga kompetisi kita. Sistem proporsional tertutup adalah salah satu sistem perwakilan berimbang di mana pemilih hanya dapat pemilih parpol. Parpol telah menentukan siapa yang akan memperoleh kursi yang dialokasikan kepada partai. Hal ini membuat pemilih tidak dapat memilih kandidat atau wakilnya duduk di parlemen. Tim Liputan, Kompas TV